Pemirsa selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM salah satu pengelola usaha kuliner di Kabupaten Sumedang terpaksa merumahkan sebagian karyawannya Usaha yang dikelolanya tersebut alami penurunan omset hingga 90% Sejak diberlakukan dan masih diperpanjangnya PPKM untuk wilayah Jawa dan Bali sejak tanggal 3 Juli hingga saat ini dengan melarang warung atau restoran melayani makan di tempat membuat pelaku usaha kuliner di Kabupaten Sumedang terpaksa merumahkan sebagian karyawannya akibat terdampak PPKM Salah satunya pelaku usaha kuliner sate di Kabupaten Sumedang, E.T. Sunaria Dengan adanya aturan tidak melayani makan di tempat selama masa PPKM berimbas pada jumlah konsumen yang datang dan menurunnya omset yang sangat drastis Sehingga dirinya terpaksa harus merumahkan 28 orang karyawannya dari 30 orang karyawan selama PPKM Namun untuk saat ini rumah makan sate tersebut sudah mulai beroperasi dan melayani makan di tempat Meski demikian dirinya tetap mengacu kepada peraturan pemerintah dengan pembatasan jam operasional serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat Buat pedagang, laki lima, pedagang warung nasi, kecil, rumah makan itu dampak banget Saya baru buka dua hari Ini tanggal 8-9 buka Saya ambil lagi karyawan, kurang lebih 10 orang, kasihan dia Terus banyak yang, itu kan kalau pesanan tetap ada Pesanan akikah, pesanan sejatan tetap Jadi untuk meladani pesanan-pesanan itu terutama Juga saya menyiapkan makan juga boleh di tempat Yang penting jangan terlalu lama, paling 30 menit EED berharap pandemi cepat berakhir dan penerapan PPKM meskipun diperpanjang tidak terlalu ketat Agar ekonomi pengusaha kuliner kembali stabil dan dapat kembali mempekerjakan pegawainya yang dirumahkan Diki Guntara, Bandung TV